Bemirsa warga Kelurahan Teho Kecamatan Jambi Selatan alami kerusakan pada dinding rumah diduga disebabkan karena adanya pengerjaan pembangunan showroom alat berat yang dilakukan oleh PT. Oskar Mas. Warga Kelurahan Teho Kecamatan Jambi Selatan alami kerusakan pada dinding rumah mereka. Hal ini disebabkan karena adanya pengerjaan pembangunan showroom alat berat yang dilakukan oleh PT. Oskar Mas. Namun perusahaan tersebut tetap melanjutkan pembangunan showroom dengan alasan telah memiliki UKL-UPL yang telah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi serta persetujuan dari warga. Seno, salah satu warga yang terdampak mengatakan, setidaknya sebanyak empat rumah mengalami retak pada bagian dinding bangunan. Hal ini juga telah dilaporkan pada instansi terkait pada pemerintah Kota Jambi. Pihak perusahaan dan dinas terkait juga telah turun untuk mengecek langsung bangunan warga yang mengalami kerusakan dan akan melakukan ganti rugi. Namun dari pihak perusahaan, hampir tiga bulan belum ada kejelasan. Bulan 8 tahun 2023 sampai saat ini ada pembangunan udang. Udang itu katanya untuk alat berat sumitomo. Jadi dampaknya keluarga ada keretakan di rumah. Sampai saat ini ada negosiasi, tapi belum menemukan jalan. Diti terangnya belum ada. Iya, diti terangnya belum ada. Sampai saat ini, sampai 2024 saat ini, ini masih nunggu-nunggu, belum ada. Jadi selama ini belum ada, sampai semenjak negosiasi, sekarang belum ada datang-datang. Ya datang, cuman tidak ini, tidak terselesaikan. Kalau pertemuan sudah berapa kali mungkin? Pertemuan ada sekitar dua kali, tiga kali ada. Pembahasan awalnya apa bang kata? Pembahasan awalnya ya, di pembangunan, ada pembangunan gitu kan. Cuman ya, di data lah kan. Cuman ada perusahaan-perusahaan gitu, dicatat. Cuman tidak ada, ini belum ada, saya bisa hitung saat ini. Berapa rumah dari sini? Empat. Empat rumahnya? Empat rumahnya. Ini buat rumah kita retak nih, pembangunan apa nih bang? Dia, buat dia pancang atau apa? Paku bumi. Paku bumi, itu getarannya terasa sampai sini kan. Lagian kita juga anak kecil kan. Sudah tuh, yang kedua aja, tahap pengerasan pakai vibro, gerbat vibrator. Oh iya. Itu getarannya juga terasa. Sementara itu, Sendo juga menyebutkan, bahwa dari awal pembangunan, sebenarnya perusahaan tidak meminta persetujuan warga sekitar untuk melakukan aktivitas tersebut. Bahkan warga selain mengalami kerugian secara material, pihaknya juga merasa terganggu dengan kebisingan pengerjaan pembangunan. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.